Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin membahas tentang trending topic saat ini yakni Roman Abramowicz yang akan menjual Chelsea Football Club. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Roman Abramowicz telah menyerahkan kepengurusan dari Chelsea Football Club kepada Dewan Direksi dari Yayasan Amal Club. Berarti untuk saat ini Roman Abramowicz secara formal ataupun legal tidak terlibat dalam kepengurusan dari Chelsea Football Club. Memang di luar dugaan ini terjadi ya teman-teman ya dan ini semua terjadi karena ada perang antara Ukraina dan Rusia dikarenakan invasi Rusia ke Ukraina. Dan kita tahu bahwa ada beberapa klub lainnya yang telah memutus atau juga menghentikan kerjasama mereka dengan perusahaan-perusahaan Rusia seperti Schalke kemudian juga Manchester United. Dan juga memang ada wacana dari beberapa pemerintah di Eropa yang akan memberikan sanksi kepada pengusaha-pengusaha asal Rusia. Maka itu mau tidak mau Roman Abramowicz perlu mengambil langkah pertama-tama untuk menyerahkan kepengurusan klub ke Yayasan Amal kemudian juga memutuskan untuk menjual Chelsea Football Club karena kecintaannya dengan klub ini dan juga untuk menyelamatkan klub ini. Karena bukan tidak mungkin akan ada sanksi-sanksi tambahan bagi pengusaha-pengusaha asal Rusia yang punya bisnis lainnya di Eropa. Maka itu no way out untuk Roman Abramowicz. Maka itu dalam waktu yang dekat saya pikir akan ada pemilik baru di Chelsea Football Club. Kita tahu juga Chelsea baru saja lolos ke babak perempat final dari Piala Eva kan teman-teman dengan mengalahkan Luton Town. Nah memang kita lihat bahwa Thomas Tuchel juga fokus 100% dengan pekerjaannya, dengan tugasnya untuk bisa membawa Chelsea mendapatkan gelar tambahan di musim ini. Setelah sebelumnya kita tahu Chelsea mendapatkan gelar dari Piala Dunia Antarklub dan juga di awal musim Piala Super Eropa. Nah artinya Thomas Tuchel ini tidak terpengaruh dengan berita-berita yang sekarang sedang berkembang. Bahkan di salah satu press con dia juga telah menyatakan ke salah satu reporter yang menanyakannya tentang perang dan hal-hal lain yang terkait dengan perang. Bahwa dia tidak ingin menjawab hal-hal seperti itu dan dia fokus 100% dengan pekerjaannya. Itu sangat bagus teman-teman. Agar apapun yang terjadi di luar sepak bola tidak berpengaruh terhadap performa dari tim. Tapi yang sekarang yang ingin kita tunggukan siapa owner baru dari Chelsea ini. Sebelum kita menunggu owner baru dari Chelsea kita juga perlu memahami apa saja yang dilakukan oleh Roman Abramowicz sebagai pemilik dari Chelsea. Menurut hemat saya Roman Abramowicz ini membeli Chelsea bukan karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi dia membeli Chelsea karena hasrat dan juga cintanya terhadap sepak bola teman-teman. Itu bisa dibuktikan dengan begitu determinannya orang ini yang ingin membawa Chelsea mendapatkan prestasi demi prestasi setiap musimnya. Maka itu terkesan orang ini tidak sabar. Jika ada pelatih yang tidak bisa memberikan gelar maka sudah pasti pelatih itu tidak akan bertahan. Sudah begitu banyak pelatih yang dipecat oleh Roman Abramowicz. Dan dia juga tidak menunggu waktu lama teman-teman ketika dia melihat timnya sulit meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan saja. Maka posisi dari pelatih itu sudah terancam. Dan teman-teman perlu mencermati bahwa Roman Abramowicz selalu memilih pelatih-pelatih hebat. Mulai dari Jose Mourinho, mulai dari Carlo Ancelotti, Antonio Conte, kemudian sekarang Thomas Tuchel. Sebelumnya kita tahu Roberto Di Matteo juga sempat menjadi pelatih hanya untuk beberapa waktu, hanya untuk sementara. Artinya memang Andri Villasboas juga pernah ya dia kontrak dan pelatih-pelatih lainnya. Artinya memang orang ini mencari pelatih-pelatih yang hebat karena sepertinya dia percaya bahwa hanya pelatih lah yang bisa membawa timnya berjaya. Dan kemudian baru dia memilih pemain-pemain yang kira-kira cocok atau sesuai dengan kebutuhan dengan pelatih tersebut. Sesuai dengan game plan dari pelatih-pelatih tersebut. Nah uniknya kan bahwa Roman Abramowicz ini sebetulnya punya uang yang berlimpah. Ya istilah kerennya tuh yang tidak berseri. Tapi ya menariknya untuk melihat bahwa Chelsea ini lebih sabar ya dalam proses untuk mencari pemain-pemain di transfer market. Artinya mereka tidak selalu mengincar superstar. Mereka menunggu kira-kira pemain mana yang tepat. Dan jika teman-teman perhatikan track record dari pembelian-pembelian Chelsea selama Roman ini menjadi pemiliknya maka lebih banyak pemain yang sukses. Seperti Didier Drogba, pernah juga ada Arjen Robben. Ya banyak lah pemain-pemainnya tentu kan saya tidak ingat semuanya. Ada Diego Costa juga, Fabregas juga sempat bermain di Chelsea dan mereka sukses. John Terry kita tahu dari mereka punya akademi. Kemudian ada siapa lagi, ada Peter Cech juga. Banyak lah pemain-pemain yang dibeli di era Abramowicz ini yang sukses. Yang membawa Chelsea menjadi klub yang berjaya. Dan begitu banyak gelar yang diraih Chelsea. Mulai dari Premier League, Piala FA Premier League jika saya tidak salah itu 5 kali. Piala FA 5 kali. Liga Champions 2 kali. Piala Dunia Antar Klub 1 kali. Europa League 2 kali. Ya ini yang saya ingat jika saya salah silahkan kalian koreksi. Piala Liga hampir saja menjadi juara kan kalah dari Liverpool. Baru saja kan dengan atau melalui tendangan adu penalti. Jadi memang dia membuat Chelsea ini menjadi salah satu power di Liga Inggris. Salah satu kekuatan baru di Liga Inggris. Yang mengganggu dominasi dari Manchester United dan juga Arsenal. Yang sebelumnya berjaya dengan Ferguson dan juga Wenger. Nah dengan masuknya Roman dia memilih pelatih saat itu yang menurut dia kira-kira bisa menghentikan dominasi atau persaingan. Yang hanya melibatkan dua tim MU dan Arsenal di Liga Premier Inggris. Dan ternyata ketika dia memilih Jose Mourinho itu berhasil. Memang Mourinho juga kemudian tidak bertahan lama tetapi bukan berarti prestasi dari Chelsea ini macet atau mandek. Tapi mereka kembali bisa menjadi juara Liga Inggris. Mereka kembali bisa menjadi juara Liga Champions setelah sebelumnya menjadi juara ketika masih dibela oleh Didier Drogba. Jadi terlihat jelas bahwa orang ini menginginkan bahwa Chelsea itu selalu berada at the highest level. Nah bagaimana caranya dia melakukan ini? Tentu dia harus punya uang. Dan bukan saja punya uang tetapi juga harus royal. Tadi saya katakan begitu banyak pemain yang sukses di Chelsea. Tapi juga ada banyak pemain yang gagal di Chelsea. Artinya apa? Dia berani berspekulasi. Yang penting kita beli dulu ini pemain. Karena ini pemain sepertinya bagus dan cocok. Apalagi jika dia melihat ada pemain yang sedang bersinar di Eropa yang usianya masih muda. Kita tahu sebelumnya Salah dan De Bruyne pun pernah menjadi bagian dari Chelsea. Jadi terlihat bahwa dengan uang berlimpah yang dia punya ini, ya dia bisa membeli pemain-pemain yang akan bisa membuat tim ini semakin kuat dari musim ke musim. Tentu juga ada proses pembinaan pemain yang mereka lakukan. Karena kita tahu sekarang Chelsea punya begitu banyak pemain-pemain muda. Jadi disitulah pentingnya dari pemilik. Bahwa pemilik itu yang pertama perlu cinta kepada sepak bola dan tentu kepada klubnya yang telah dia beli. Untuk membawa klub ini berprestasi, caranya adalah dengan membeli pemain-pemain yang bisa membuat tim ini semakin tangguh dari musim ke musim. Nah Manchester City kan sekarang sedang sukses nih. Pep Guardiola pernah ditanya di salah satu sesi interview di Prescon. Jika saya tidak salah bagaimana tim kamu ini kok bisa sukses sejauh ini. Dan Pep Guardiola itu jawab dengan logis. Bahwa karena timnya atau owner dari klub ini punya banyak uang. Sehingga dia bisa membeli begitu banyak pemain untuk membuat tim ini solid dan konsisten dalam beberapa musim terakhir. Nah itu juga yang sebetulnya dilakukan oleh Roman Abramowitz. Sehingga Chelsea menjadi salah satu super power dari Liga Inggris. Bahkan mereka baru saja menjadi juara Liga Champions. Mereka masih punya peluang untuk menjadi juara Liga Champions lagi musim ini. Nah sekarang persoalannya ini kan yang penting bahwa owner baru dari Chelsea ini juga perlu memahami. Pertama tentang sepak bola. Kedua tentang pentingnya belanja untuk bisa membeli pemain-pemain agar tim ini mendapatkan konsistensi dalam meraih prestasi. Jika itu tidak dilakukan maka saya pikir sulit untuk Chelsea bisa mempertahankan momentum mereka sebagai salah satu klub asal Inggris yang juga sedang berjaya di Eropa. Kan Europa League juga mereka juara, Champions League juga mereka juara. Nah kabarnya yang beredar bahwa ada miliarder dari Swiss yang kemungkinan akan mengambil alih Chelsea. Tapi bukan dia sendiri, saya tidak ingat namanya, bukan dia sendiri. Jadi kemungkinan akan ada 5 atau 6 investor lain yang masuk sebagai satu konsorsium dan diketuai oleh miliarder yang asal Swiss ini. Atau mungkin juga nanti ada pengusaha-pengusaha lainnya. Ya jika ada pengusaha dari Timur Tengah tentu itu akan lebih rame lagi nanti Liga Premier Inggris kan? Sebelumnya sudah ada di City, sudah ada di Newcastle dan kita tahu bahwa nanti jika ada pengusaha atau miliarder lah ya istilahnya dari Timur Tengah yang masuk ya kalau soal uang ya sudah tidak ada masalah lagi. Jadi itu poinnya. Kita tahu bahwa kondisi dari Chelsea sekarang jauh lebih baik dari segi prestasi dan juga performa dibandingkan Manchester United dan juga Arsenal. Benar kan? Tadi kan saya katakan bahwa Roman itu mengambil Mourinho untuk bisa mematakan dominasi persaingan antara MU dan Arsenal ketika itu, ketika pertama kali dia membeli Chelsea. Nah sekarang kita melihat di mana MU, di mana Arsenal. Tapi di mana Chelsea. Nah terbuktikan apa yang saya ngomong bahwa konsistensi Chelsea itu tetap ada dalam urusan meraih prestasi. Tapi MU dan Arsenal sekarang kan sudah sulit menjadi juara. Nah ini owner baru ini harus juga royal. Royal untuk membeli pemain-pemain dengan kualitas yang bagus dengan harga yang mahal. Nah itu yang sangat penting. Bukan berarti tidak percaya juga dengan pemain-pemain muda tapi pemain-pemain yang berkualitas ini sangat penting. Itu yang juga membuat Thomas Tuhal membawa Chelsea menjadi juara. Kita lihat Lukaku saja ketika available langsung dibeli. Walaupun Lukaku sekarang tidak perform sesuai ekspektasi tapi kan dibeli. Dan bisa juga Lukaku nanti mencetak gol di pertandingan-pertandingan penting lainnya. Kan apapun kemungkinannya masih bisa terjadi. Tapi yang lebih penting lagi adalah untuk bisa menahan pelatih mereka saat ini Thomas Tuhal. Karena walaupun Thomas Tuhal ini ya akan sulit ya sepertinya menjadi juara dari Liga Primer Inggris. Saya bukan katakan tidak mungkin tapi sulit menjadi juara dari Liga Primer Inggris. Tapi dia telah melakukan perubahan yang luar biasa di Chelsea. Nah mungkin nanti owner baru atau konsorsi baru yang masuk bisa lebih sabar daripada Abramowice. Tapi sabar sih boleh. Asalkan itu Royal keluarkan dulu itu uang ketika pelatih meminta pemain. Dan pemain-pemain yang memang kualitas yang istilahnya tuh cocok dengan skema permainan dari Tuhal dan memang yang dia inginkan. Dan kita tahu Chelsea sekarang adalah salah satu klub besar di Inggris kan sejak Roman membelinya. Roman mengubah Chelsea menjadi klub besar. Itu faktanya. Nah sekarang tinggal bagaimana nanti ketika ada owner baru masuk ini bisa mempertahankan status dari Chelsea sebagai salah satu big klub dari Liga Inggris. Dan saya optimis bahwa Chelsea akan tetap bisa mendapatkan prestasi demi prestasi karena kerangka tim ini struktur, tim ini struktur, kepengurusan ini sebetulnya sudah dibentuk oleh Roman. Yang akan masuk sekarang ini tentu tidak ingin mengganggu struktur itu untuk sementara ini dalam jangka waktu pendek agar klub ini tetap bisa meraih prestasi. So we wait teman-teman siapa kira-kira owner baru dari Chelsea untuk sementara kabarnya kemungkinan dari Swiss tapi akan lebih seru lagi. Jika tiba-tiba ada dari timur tengah yang masuk teman-teman. Wah bakar berlimpah nanti uang yang berada di Chelsea dan tentunya mereka akan bisa membeli pemain-pemain besar lainnya yang akan available di transfer market. So kita tunggu apa yang nanti akan terjadi. Menurut feeling saya jika owner baru ini masuk dan dia memahami bahwa dia perlu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Roman selain juga tentu dia harus bersabar maka Chelsea akan tetap berjaya teman-teman. No hate, only football, salam sepak bola. Sub indo by broth3rmax